Halo sahabat Alzheimer Indonesia, saya Michael Dercurloff-Maitimu, Direktur Eksekutif ALZI. Melihat adanya kondisi pandemi COVID-19, adanya terpapar COVID, baik ODD maupun caregiver yang isolasi mandiri bersama, tentu mereka akan bertemu secara fisik satu sama lainnya. Dan kali ini kita akan membahas lebih detail bagaimana standar prokes yang bisa dilakukan ketika ODD dan caregivernya isolasi bersama di dalam satu rumah. Kali ini kita sudah terhubung dengan Dr. Fasiha Irvani Fitri, spesialis arah, yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Haji Adam Malik, Kota Medan, yang akrab disapa dengan Dr. Vivi. Terima kasih Dr. Vivi sudah join bersama dengan kita di Alzheimer Indonesia. Dan kali ini dok, ini topik yang mungkin sudah sering kali ditanyakan oleh ODD maupun caregiver secara khusus di komunitas kita. Bahwa ada nih komunitas kita yang terpapar COVID, baik ODD dan caregivernya, jadi mereka isolasi mandiri bersama di rumah. Nah sebenarnya nih dok, walaupun sama-sama COVID dan kemudian terpapar isolasi di rumah, tentu adanya prokes yang harus tetap dijalankan ya dok ya. Nah ini boleh disampaikan gak dok ke kita semua, standarnya tuh seperti apa sih dok? Karena kita juga kan pakai masker, kalau keluar aja nih harus ada syaratnya tertentu ya. Tapi ini kalau di rumah aja, apakah harus berapa kali ganti, apakah itu boleh dipakai terus-menerus dan lain sebagainya nih dok. Mungkin bisa dibagikan tipsnya kepada kita semua. Jadi benar sekali Kak Mike, salah satu hal yang sangat penting di masa pandemi ini adalah penggunaan masker. Yang tujuannya untuk tentu mengurangi resiko terinfeksi COVID-19. Nah sekarang ini kita tahu bahwa penggunaan masker yang dianjurkan adalah masker bedah. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat boleh digunakan masker kain misalnya pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tidak terlalu resiko tinggi atau segala macam. Tetapi sekarang yang direkomendasikan adalah masker bedah. Kemudian bagaimana cara memakainya yang benar? Tentu pertama kita memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Jadi cuci tangan dengan benar dulu sebelum kita menggunakan masker. Nah kebetulan saya sudah sediakan. Jadi pada penggunaan masker bedah pastikan di sisi luar adalah yang berwarna dan yang di sisi dalam adalah yang berwarna putih. Kemudian kita harus memakai talinya dengan benar. Jadi dia biasanya ada dua model yang direkatkan di telinga dengan yang langsung direkatkan di belakang kepala. Tapi yang jenis manapun kita harus memastikan dengan benar. Kemudian masker harus menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Jadi berulang sekali diingatkan juga bahwa masker harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Sering sekali kita melihat penggunaan masker seperti ini. Hanya menutupi mulut. Itu tidak benar. Dan ini menjadi satu tantangan bagi para ODD juga, bagi para caregiver, karena tentu tidak nyaman memakai masker. Apalagi di dalam rumah. Kemudian masker bedah ini ada bagian yang lunak dan ada bagian yang sedikit keras karena mengandung logam. Jadi bagian yang mengandung logam ini posisinya berada di hidung. Jadi harus dilekukkan. Jadi lekukkan strip logam ini mengikuti likukan hidung sehingga tidak ada menyisakan lubang. Kira-kira seperti ini menutupi mulut, hidung, dan dagu. Setelah kita menggunakan masker, kita tentu harus menghindari menyentuh bagian tengah masker saat menggunakan ataupun melepasnya. Jadi selesai digunakan, masker dilepaskan, kemudian dibuang ke tempat sampah dan cuci lagi tangan kita kembali. Nah idealnya masker itu harus diganti minimal setelah 4 jam pemakaian. Jadi kalau kita sudah memakai 4 jam, itu harus diganti. Atau kalau maskernya sudah basah atau kotor, misalnya karena sekarang cuaca panas, sudah berkeringat, itu harus diganti. Nah apakah di rumah harus selalu memakai masker walaupun sama-sama sedang menjalani isolasi? Nah idealnya juga iya. Terutama saat kita melakukan aktivitas dalam jarak dekat bersama-sama. Mungkin misalnya saat kita sedang berada di ruang pribadi sendiri, maskernya boleh sesekali dilepas. Begitu juga saat sedang makan ya, pastikan harus melepas masker. Itu juga diusahakan menjaga jarak walaupun dalam satu keluarga. Kemudian ventilasi di rumah dipastikan baik ya, jika ada jendela harus selalu dibuka agar ada pergantian udara. Dan menjalani protokol kesehatan yang lain-lain seperti yang paling penting mencuci tangan dengan sabun atau jika tidak ada dengan menggunakan hand sanitizer. Mungkin demikian Kak Mike. Benar sekali, ini juga menjadi tantangan karena kalau sudah berada dalam satu rumah, tidak mungkin kita mengikuti jarak ideal seperti panduan secara umum, misalnya minimal 2 meter atau 3 meter. Jadi itu tadi yang kita sampaikan, misalnya pun harus beraktivitas dengan jarak dekat bersama-sama tetap menggunakan masker. Begitu Kak Mike. Walaupun karena sederhananya kita tidak tahu apakah yang sedang bersama-sama menjalani isolasi mandiri ini memang saling, dalam tanda kutip saling menularkan, atau mendapatkan strain atau varian virus yang sama atau segala macam, jadi lebih baik kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Tapi sekali-sekali, apalagi ODD yang sudah mulai ada gangguan pemahaman dan gangguan komunikasi, terkadang memakai masker terus-terusan menjadi pemicu gangguan perilaku. Ini tentu kita caregiver harus ekstra sabar dalam menjelaskan, dan kalaupun mau membuka sesekali, yang tadi pastikan ventilasi udara juga dalam keadaan baik dan tidak terlalu banyak orang yang di sekitarnya. Mungkin itu Kak Mike. Luar biasa nih dok kali ini, tips yang menarik nih dok ya, ketika kita menggunakan masker yang baik dan benar seperti apa, karena masih suka ditemukan hanya di hidung saja, memulut, tapi dagunya enggak, dan ada yang juga di dagu saja gitu ya. Yang tadi juga, tips yang kedua yang saya suka adalah ventilasi, itu sangat penting ya untuk sirkulasi udara di rumah. Baik, sahabat Alzi, tadi adalah tips dan trik dari Dr. Vivi bagaimana menggunakan standar protokol kesehatan dengan pemakaian masker medis, dan bagaimana cara peletakan yang benar, dan kemudian mencuci tangan. Terkait dengan jaga jarak, tentu kita perlu melakukan jaga jarak dengan situasi tertentu di rumah, supaya adanya kenyamanan untuk ODD dan juga caregiver selama beraktivitas di rumah menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua, salam sehat dan jangan maklum dengan pikun.